Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Mishaya di video pembelajaran kelas 2. Hari ini kita belajar di tema 7, subtema 3. Kita masih menggunakan buku 2G. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kebersamaan di tempat bermain. Langsung saja, yang pertama kita akan mengetahui beberapa manfaat kebersamaan di tempat bermain. Yang pertama, tentu saja saat kita menanamkan sikap kebersamaan, maka suasana bermain menjadi semakin menyenangkan. Semakin banyak teman dan permainan tentu saja semakin seru. Manfaat berikutnya adalah tercipta kekerabatan dan kerukunan di tempat umum. Lalu, akan tumbuh rasa semangat dalam tim saat kalian menanamkan sikap kebersamaan. Selanjutnya, Mishaya akan memberikan beberapa contoh kebersamaan di tempat bermain. Contoh yang pertama adalah bermain sesuai permainan yang ditentukan bersama. Jadi, kalian tidak boleh bersikap seenaknya sendiri mau bermain mainan yang hanya kalian pilih. Jadi, harus bermain sesuai kesepakatan. Kemudian, tidak berebut mainan dan tidak bertengkar dengan teman. Bila ada suatu permainan yang ingin kalian mainkan, kalian harus bermain secara tergantian. Kemudian, contoh berikutnya yaitu menghargai perbedaan dengan tidak pilih-pilih teman. Kita tidak boleh membedakan jenis kelamin, jenis rambut, warna kulit, hobi, dan lain sebagainya. Contoh yang terakhir yaitu tidak mengecek teman saat bermain bersama. Karena tentu saja setiap teman memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Seperti yang Michelle sudah sampaikan tadi, ada teman kita yang berambut keriting, berambut lurus, ada teman kita yang berkulit gelap, berkulit terang, dan lain sebagainya. Next, apa sih akibat bila kita tidak menanamkan kebersamaan saat bermain? Akibatnya yaitu suasana bermain menjadi tidak nyaman, terjadi perselisihan dan pertangkaran saat bermain. Anak-anak, perlu kalian ingat, saat bermain, pilihlah tempat yang aman. Contohnya adalah taman. Kenapa? Agar kalian terhindar dari bahaya. Kemudian, saat kalian bermain, kalian juga tidak boleh lupa waktu. Jangan bermain terlalu sore, bahkan terlalu malam. Kalian harus tahu waktu. Kemudian, jangan lupa berpamitan saat kalian ingin bermain bersama teman-teman kalian. Agar orang tua kalian atau orang yang ada di rumah, tahu kalian pergi kemana dan bermain bersama siapa. Oke, anak-anak, setelah ini Missyaya akan berikan kalian tugas. Kalian bisa lihat di layar tugasnya. Kerjakan tugas kalian di buku tulis tematik kalian masing-masing, kirimkan ke wali kelas masing-masing. Oke, anak-anak, sampai bertemu di video berikutnya. Bye!